Intro Apa sebenarnya adalah peluang untuk kita berjaya? Bukan setakat uang saja, bagi saya kesihatan pun satu kejayaan juga Kita sihat, paling mahal sekali dalam dunia adalah kesihatan Kalau kita tak sihat, walaupun kita berguni-guni duit Tak ada meaning, no meaning Jutaan penuh dengan kesakitan, tak ada Kesihatan itu adalah bagi saya mahal Jadi kita bagi important, of course Bila kita sihat, dari segi kesihatan dan pokok kita pun sihat Hidup lagi senang kan? Kalau kita ada satu formula, semua orang boleh berjaya kan? Jadi dalam bisnes yang nampak multi level Kita kena lebih faham manusia daripada produk Sebab you kena buat bisnes dengan manusia Setiap orang yang you jumpa Ada pemikiran, ada berjira, ada semangat Kan? Jadi you kena tahu, macam mana saya nak sesuaikan diri saya dengan ramai orang Ini penting Kalau kita tak pandai sesuaikan, susah Dia bekerja sama teamwork itu penting Jadi itu yang kita kena apply dalam multi level company Saya nampak Saya lebih suka pada bahagian itu Jadi kita nak untuk mulakan, kita kena tengok ramai jenis orang You akan jumpa Dalam bisnes ini, you nak buat serius lah Satu season people, saya panggil Satu reason people Of course, satu is a loyal people Jadi apa berbeza antara tiga orang ni? Season ni kan, bukan cakap orang tu tak baik Dia baik Dia akan datang you bila-bila sekali sahaja dalam hidup Macam bumi Dia akan bagi you happy Enjoy, you boleh minum You punya sahaja, you're happy Dia lebih for the touching go lah Touching go friend Kan? Tapi dia tak sesuai untuk bisnes lah Dia sesuai untuk lain bisnes lah Okay? So you can see, meet, food, minum, selalu ada Jadi you tak boleh paksa dia buat bisnes Memang dia tahu Mungkin dia suka you Tapi tak suka bisnes yang dia buat Jadi you paksa dia Dia nanti tak suka pada diri you pula Jangan, bagi dia makan Bagi dia sayap sudah Bagi dia makan produk sudah Ini reason Yang reason Orang ini sebenarnya Mungkin Lama tak lama dengan you I pun tak tahu Tapi orang yang reason Dia lah Yang diantar oleh Tuhan bagi you Untuk mold You become a great leader Tahu? Yang selalu menyusahkan you Jangan ingat dia best tau Tapi Tak ada semangat tu You boleh nampak Tapi Dia banyak bawa komplain bagi you You kena sabar Dia akan rosakkan namun you Kadang-kadang Ada kena? You buat baik Dia buat benda terbaik Jadi you belajar Selalu sakit ke hati you It's okay Apa yang you buat Good pada diri Dia tak kisah Dia selalu cakap Poin yang you buat Benda yang otos aja Apa you belajar dari dia? Jangan, ini yang secret Berhasil dalam Bidu kerjaan saya Kesabaran You kena sabar Nak berjaya Kalau hilang sabar Hancur Habis Test akan datang Kan? Sebab mungkin hari ini You ada 10 orang Kalau you sabar You akan dapat 100 orang Lagi sabar You akan dapat 1000 orang Begitu di penerbuknya formula Kalau you tak boleh handle 10 orang Kenapa you nak handle 1000 orang? Jadi Teamwork Leader Leadership Mahal Tapi last Bila you sudah cukup Cukup matang Cukup qualified Jangan loyal Yang datang last Itu yang best lah Yang last datang tu Dia understand you Dia sentiasa jaga nama baik you Dia tak akan merosakkan you Apa yang you cakap Dia follow Dia dengar Dia dengar Dengar apa saja you cakap Sharing yang baik saja Dia percaya you betul Dan sentiasa Terima kasih dalam diri Sentiasa Saya berjaya sebab dia lah Punca dia lah Hidup saya berubah Kegelapan jadi Terang begini Jadi semua dia akan cakap Dia listen Apa yang you cakap dia dengar Tapi kadang-kadang jangan ingat beza tau Kadang reason lah Reason pun boleh jadi reason Reason pun boleh jadi loyal Ya kita fikir Manusia adalah satu produk yang mereka berubah Kan Mungkin dia first datang untuk season saja Kemudian dia berlaku jadi reason dalam video view Akhirnya dia jadi loyal dengan view Ada juga Saya nampak banyak leader dekat asli First dia datang di tanah buat asli Kemudian slowly dia masuk Kemudian saya berli kepala dengan dia Lah dia jadi orang yang terbaik sekali Satu orang boleh jadi dalam video season juga Jadi kita jangan Jangan salahkan sesiapa Jangan salahkan Kita jangan risau terlalu banyak Kenapa? Selalu orang risau tentang orang lain kan? Itu buah masa You jangan terlalu risau tentang orang lain You kena risau tentang diri you dulu Ini mahal sekali Kalau you risau tentang orang lain Kita jadi gila Betul sebab tak ada dalam dunia ini Orang yang risau tentang diri kita Kita kena tanya diri kita Bila kita sakit kita kentang Mari sana you belajar banyak diri you Bercaya pada Tuhan just a quick Itu yang saya dapat Terima kasih Terima kasih telah menonton!